Masuk hadiratmu Tuhan Dengar Korban pujian Masuk Hadiratmu Tuhan Berhiaskan Kekudusan Di hadapan Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kedamaian Di hadapan Hadiratmu Tuhan Ku nampak Keaturan Yesus Ku sembahkan Suju Di hadapan Keinginan Dalam Hidupku Hanya untuk Menyembahmu Yesus Ku sembahkan Ku sembahkan Suju Di hadapan Ku Keinginan Dalam Hidupku Hanya untuk Menyembahmu Selamat Hidupku Shalom para pemirsa Yang tercinta Jumpa kembali Dengan saya Ita Lintar Kami semua Meminta maaf Karena adanya Covid-19 ini Beberapa bulan Harus Reran-reran Terus Dan Kami juga bersyukur Kalau hari ini Tuhan mengizinkan Kami semua Untuk bisa Memproduksi Tayangan Mutiara Kasih Biarlah Di tengah Pandemi ini Kita senantiasa Mendapatkan Perlindungan Tuhan Dan senantiasa Hati kita Kita berikan Untuk Tuhan Sedara Sebelum saya akan Mulai Sharing Kebenaran Firman Mari sama-sama Saya mengundang Bapak Ibu Saudara Yang kekasih Untuk kita Satukan hati Dan kita Berdoa Bersyukur ya Bapak buat Kasih-Mu Atas kehidupan Kami semua Kami percaya Tuhan Sendiri kami Tidak mampu Sendiri Kami mungkin Lemah Ketika menghadapi Pergumulan hidup Persoalan hidup Tetapi Asalkan kami Berjalan dengan Engkau Kami tetap Setia Mengandalkan Engkau Kami tetap Percaya Atas semua Janji-janjimu Dalam kehidupan Kami Maka Kami akan Engkau buat Menjadi orang Yang berkemenangan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Urapi Hambamu Urapi setiap Pemirsa Yang menyaksikan Program Mutiara Kasih ini Sehingga Dimanapun Saudara-saudara Kami Yang menyaksikan Siaran Live streaming Ini Diberkati Oleh Tuhan Dan diberikan Kesecukan hati Yang luar biasa Kami percaya Tuhan Firmanmu Ialah Ya Dan Amin Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hamba Sudah Berdoa Amin Saudara yang Kekasih Hari ini Saya sangat Tergerak Sekali Untuk Memberikan Satu tema Dalam Lindungan Tuhan Saudara Beberapa Tahun Yang lalu Ketika Sepuluh Tahun Yang lalu Saya berulang Tahun Saya mendapatkan Angpau Dan Angpau Itu ada Tulisannya Masmur 91 Ayat 1-16 Nah Saya merasakan Bahwa Wah Kok luar biasa Angpau Angpau Pembuat Angpau Yang merah Merah Ini Juga bisa Dipesenin Ayat Nah Akhirnya Saya mulai Tertarik Dengan Masmur 91 Padahal Pak Purnomo Sudah 12 tahun Lebih ini Selalu Membacakan Masmur 91 Untuk dirinya Sendiri Setiap hari Nah Setelah Pak Pur Membacakan Hampir 2-3 Tahun Ada Orang Yang memberi Saya Kado Angpau Pakai Masmur 91 Nah Saudara Saya mulai Tergelitik Dan Saya Ikut-ikutan Membaca Juga Ikut-ikutan Hampir Setiap Hari Saya Sempatkan Untuk Membaca Kalau Misalnya Sudah Membaca Kitab Yang Lain Amsal Atau Masmur Lalu Saya Kembali Lagi Ke Masmur 91 Saya Baca Entah Itu Satu Ayat Atau Dua Ayat Hari 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 Saya Tergerak Untuk Men-sharingkan Masmur 91 Saudara Masmur 91 Ini Ternyata Semenjak Dahulu Kala Itu Disebut Kitab Tarkum Sejak Jamannya Salomo Masmur Ini Disebut Juga Kitab Tarkum Bahkan Bangsa Yahudi Menganggap Sebagai Bacaan Mantra Bacaan Suatu Mantra Yang Bisa Dilafalkan Yang Diucapkan Bolak Balik Yang Dipercayai Punya Kuasa Masmur 91 Ini Dipercayai Punya Kuasa Untuk Menolak Tenun Untuk Menolak Santet Untuk Menolak Guna-guna Bahkan Kitab Ini Mengungkapkan Bagaimana Keamanan Orang Itu Yang Sepenuhnya Ketika Orang Itu Mengandalkan Tuhan Sangat Luar Biasa Sekali Ya Saudara Ternyata Firman Tuhan Itu Bukan Hanya Berisi Ribuan Janji Tetapi Firman Tuhan Ini Juga Diakini Oleh Orang Lain Ada Mantranya Juga Nah Saudara Ternyata Masmur 91 Ini Juga Memberikan Perlindungan Keamanan Bagi Kita Ada Syaratnya Bagi Mereka Yang Percaya Amin Ketika Kita Tidak Percaya Akan Janji Janji Tuhan Maka Kita Tidak Akan Bisa Menerima Tetapi Kitab Tarkum Ini Atau Kitab Masmur Ini Dikatakan Yang Membaca Harus Percaya Bahwa Hanya Tuhan Yang Bisakat Kita Jadikan Untuk Menjadi Tempat Perlindungan Saudara Yang Kekasih Bukan Hanya Kita Percaya Tuhan Menjadi Tempat Perlindungan Tetapi Juga Perlindungan Yang Aman Wow Berarti Ada Nilai Plus Plusnya Sudah Menjadi Tempat Berlindung Ternyata Juga Menjadi Tempat Berlindung Yang Aman Saudara Doa Bapak Kami Pun Diakini Masih Berbau Dengan Masmur 91 Ini Yaitu Dalam Doa Bapak Kami Dikatakan Bahwa Lepaskan Kami Dari Yang Jahat Nah Akhirnya Setelah Saya Mendapatkan Benang Merah Akhirnya Setiap Kali Saya Mendoakan Anak Anak Saya Saya Selalu Mengatakan Bahwa Lepaskan Anak Anak Anakku Dari Yang Jahat Jauhkan Dari Teman Teman Yang Berniat Jahat Dekatkan Dengan Teman Yang Berniat Baik Jauhkan Dari Guru Yang Berniat Jahat Maksudnya Guru Guru Yang Ngasih PR Banyak Nah Demikian Juga Ketika Kita Menggunakan Atau Melafalkan Atau Percaya Bahwa Ada Perlindungan Tuhan Yang Maha Dahsyat Maka Kita Akan Menerima Janji Tuhan Yang Pertama Kita Baca Sama-sama Mas 91 Dalam Lindungan Allah Orang Yang duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Alahku Yang Kupercayai Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busung Dengan Kepaknya Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pakar Tembok Engkau Tak Usah Takut Terhadap Kedahsyatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Menimpamu Engkau Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang-orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindunganmu Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduhanmu Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemahmu Sebab Malaikat-malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalanmu Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tedung Akan Kau Langkahi Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Yang Daripadaku Amin Saudara Ayat 1 Dikatakan Bahwa Kita Duduk Dalam Naungan Dalam Perlindungan Tuhan Kalau Di dalam Bahasa Ibraninya Duduk Dalam Naungan Ini Memakai Huruf Pi Huruf Itu Arti Yang Pertama Duduk Sedangkan Huruf Pi Yang Kedua Artinya Beseter Artinya Adalah Yang Dimuliakan Jadi Kalau Kita Lihat Ada Dua Makna Di dalam Satu Ayat Ini Yaitu Yang Pertama Duduk Di Tempat Yang Rahasia Yang Kedua Duduk Di Ruangan Yang Maha Kudus Wah Saudara Kalau Kita Bisa Duduk Di Tempat Yang Rahasia Tentunya 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 Menjadi Bangga Kita Merasa Dihormati Kalau Kita Bertamu Ke rumah Seseorang Terus Kita Dimasukkan Bukan Hanya Di Ruang Tamu Tapi Ternyata Diajak Masuk Lagi Di Bawah Di Baliknya Ruang Tamu Itu Ada Lagi Entah Itu Ruangan Kerja Entah Itu Ruangan Wardrobe Entah Itu Ruangan Make Up Pemilik Rumah Wah Kita Merasa Senang Kita Merasa Happy Karena Kita Sudah Dianggap Dekat Nah Di dalam Pasal 91 Ayat Yang Pertama Dikatakan Bahwa Kita Ditaruh Didudukkan Di Tempat Yang Rahasia Dan Yang Kedua Kita Juga Didudukkan Di Ruangan Yang Maha Kudus Di Mana Ruangan Maha Kudus Ini Ada Hadirat Tuhan Semua Persoalan Kehidupan Kita Ketika Kita Mampu Menarik Menghadirkan Hadirat Tuhan Di Dalam Rumah Kita Yakin Dan Percaya Semua Masalah Yang Kau Hadapi Dan Yang Saya Hadapi Pasti Akan Mendapat Jalan Keluar Dari Tuhan Amin Nah Sedara Yang Dikatakan Bahwa Kita Bermalam Dalam Naungan Ya Sedara Dikatakan Bahwa Ketika Kita Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Bermalam Itu Menunjukkan Adanya Satu Hubungan Yang Spesial Di Dalam Bahasa Ibraninya Adalah Bedshell Fetlonal Atau Berada Dalam Bayang Bayang Wah Sedara Kalau Ada Bayang Bayangnya Berarti Kita Adalah Kemana Mana Bayangan Ini Gandeng Terus Ngikutin Terus Nah Kalau Saya Jalan Ke Kanan Misalnya Pak Pur Membayangi Saya Berarti Pak Pur Juga Akan Jalan Ke Kanan Kalau Saya Jalan Ke Kiri Maka Pak Pur Kalau Membayangi Saya Harus Jalan Ke Kiri Ya Sedara Nah Dalam Satu Ayat Ini Saja Pasal Ayat Satu Ini Kita Memiliki Makna Yang Sudah Mendalam Dikatakan Firman Tuhan Kita Bisa Duduk Di Dalam Perlindungan Tuhan Ada Hadirat Tuhan Dan Yang Selanjutnya Di Dalam Satu B Kita Bermalam Wah Sedara Kalau Dikatakan Bermalam Tapi Kita Masih Bukan Sahabat Bukan Keluarga Bukan Saudara Nggak Mungkin Boleh Saudara Kita Bermalam Di Rumah Seseorang Berarti Ada Satu Hubungan Yang Sangat Mendalam Hubungan Yang Khusus Bahwa Kita Bukan Hanya Didudukkan Dihormati Bisa Menikmati Hadirat Tuhan Tetapi Kita Harus Percaya Bahwa Kita Ini Punya Hubungan Yang Dekat Sama Kristus Amin Kalau Kita Nggak Punya Hubungan Yang Dekat Sama Kristus Kita Nggak Mungkin Bisa Bermalam Ya Saudara Ya Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Ada Satu Hubungan Istimewa Ketika Kita Sebagai Umat Tuhan Yang Percaya Bisa Akrab Dengan Allah Kita Allah Sang Elyon Itu Sendiri Allah Sang Elyon Allah Yang Maha Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Allah Yang Maha Akung Yang Seharusnya Secara Jasmani Tidak Bisa Kita Hampiri Tapi Karena Pengorbanan Yesus Di Atas Kalvari Yesus Berkorban Memberikan Nyawanya Untuk Menebus Nyawa Kita Kita Jadi Akrab Percaya Katakan Amin Kita Jadi Dekat Dulunya Kita Adalah Orang Yang Berdosa Setiap Kali Kita Mau Berdoa Kita Harus Datang Ke Imam Pak Imam Aku Minta Tolong Hubungkan Aku Dengan Tuhan Aku Akan Berdoa Seperti A Aku Berdoa Seperti B Tetapi Ada Satu Berita Gembira Kabar Gembira Ketika Yesus Rela Mengorbankan Nyawanya Di atas Kayu Salib Kita Jadi Akrab Kita Jadi Dekat Berdoa Langsung Bisa Ketemu Sama Tuhan Amin Sedang Yang Kekasih Kita Harus Percayai Ada Satu Hubungan Yang Karib Ada Satu Hubungan Yang Erat Karena Dia Juga Allah El Sadai Allah Yang Maha Kuasa Yang Tidak Tertandingi Saudara Di Dunia Ini Saya Belum Menemukan Adanya Satu Sahabat Karib Yang Bisa Mengorbankan Nyawanya Untuk Ganti Nyawa Kita Selain Yesus Kristus Amin Saudara Yang Kekasih Anak Anak Melalui Yesus Kita Dijadikan Anak Allah Melalui Yesus Kita Mendapatkan Satu Anugerah Yang Terbesar Yaitu Adalah Kita Diangkat Menjadi Anaknya Tubuh Dan Darahnya Ketika Kita Melakukan Perjamuan Suci Itu Adalah Jaminan Kita Untuk Kita Bisa Berhubungan Dengan Bapak Yang Di Surga Ketika Yesus Mati Maka Tirei Itu Baet Suci Tersobek Menjadi Dua Sehingga Tidak Ada Lagi Kita Memakai Perantara Amin Yang Selanjutnya Ayat Dua Yaitu Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Tempat Perlindungan Ini Di dalam Bahasa Ibrani Artinya Adalah Maseh Maseh Itu Artinya Kita Punya Tuhan Kita Ini Bukan Anak Yatim Piatu Maksudnya Yang Tidak Punya Orang Tua Tidak Punya Bos Tetapi Kita Ini Maseh Ada Yang Punya Ada Yang Bertanggung Jawab Atas Kehidupan Kita Amin Sebab Itu Setiap Kali Saya Berdoa Hampir 90% Saya Selalu Menggunakan Bapak Yang Di Dalam Surga Hari Ini Aku Mengucap Syukur Atas Semua Permasalahanku Atas Semua Berkatku Atas Semua Hal-hal Yang Terjadi Aku Percaya Semua Atas Ijinmu Saya Selalu Membuka Doa Saya Seringkali Bapak Di Dalam Surga Bahkan Ketika Ada Orang Yang Iseng Ada Orang Yang Suka Mengulik Ngulik Amba Tuhan Yang Lain Maka Dikatakan Dikatakan Waduh Bapak Di Dalam Surga Lawang Bapak Ini Sudah Deket Berdoa Pake Bapak Di Dalam Surga Dan Saya Tidak Pernah Merespon Negatif Saya Hanya Menganggap Bahwa Oh Bapak Yang Mengatain Saya Seperti Itu Mungkin Belum Melihat Sisi Daripada Mas Mor 91 Ini Betapa Kita Ini Ada Yang Bertanggung Jawab Loh Kita Ini Punya Tuhan Jadi Tidak Salah Kalau Saya Komplain Saya Tanya Saya Dalam Doa Saya Saya Bilang Bapak Di Dalam Surga Ya Sudara Dan Saya Tidak Pernah Apa Namanya Merespon Setiap Orang Yang Membicarakan Ataupun Yang Mengulik Ngulik Ya Atau Dalam Bahasa Anak Mudanya Kepo Saya Biarkan Aja Tidak Masalah Tetap Kita Harus Berjalan Amin Nah Sudara Ketika Masalah Tetap Datang Di Dalam Kehidupan Kita Tetap Percaya Bahwa Kita Tidak Akan Berjalan Sendiri Amin Ada Bapak Kita Kok Sudara Kalau Orang Tua Itu Melihat Anak Misalnya Tasnya Sekolah Ini Sobek Kadang-kadang Anak Itu Tidak Sampai Ngomong Tetapi Bapak Ibu Papa Mama Ayah Bunda Pasti Akan Berusaha Menabung Sedikit Demi Sedikit Yang Harusnya Makan Siang Ada Papa Yang Nggak Makan Siang Supaya Nanti Dalam Satu Bulan Dia Bisa Memberikan Tas Bagi Anaknya Apalagi Bapak Kita Yang Ada Di Dalam Surga Percayai Masalah Apapun Pandemi Apapun Yang Terjadi Hari Ini Hanyalah Membuat Kita Diinginkan Tuhan Untuk Lebih Mendekat Secara Pribadi Amin Dengan Tuhan Sedara Yang Kedua Disini Dikatakan Kubu Pertahananku Kubu Pertahananku Ini Adalah Dari kata Ibrani Mesuta Mesuta Ini Artinya Tempat Tempat Pelarian Yang Bisa Kita Andalkan Dimana Ketika Saya Sudah Berada Di Dalam Mesuta Ini Kita Merasa Aman Kita Merasa Aman Itu Misalnya Ketika Kita Ada Di Hadirat Tuhan Kita Bisa Bersembahyang Kita Harus Mau Bayar Harga Jangan Mau Diberkati Diberkati Aja Tetapi Tidak Mau Mendekat Sama Tuhan Tidak Mau Menikmati Hadirat Tuhan Ini Terutama Kalau Pekerjaan Atau Talentanya Orang Yang Diberikan Tuhan Itu Macem-macem Bapak Ibu Saudara Talenta Itu Ada Yang Bisa Menjadi Prager Menyampaikan Firman Ada Yang Bisa Worship Leader Memimpin Pujian Penyembahan Nah WL Kalau Seorang WL Tidak Pernah Merasakan Hadirat Tuhan Bagaimana Dia Akan Bisa Membawa Jemaat Jemaat Ini Untuk Bisa Menarik Hadirat Tuhan Untuk Bisa Menikmati Hadirat Tuhan Jadi Memang Diperlukan Seperti Halnya ATM ATM Itu Pasti Diisi Uang Oleh Pegawai Bank Pasti Diisi Uang Nggak Mungkin ATM Diisi Dengan Castingles Nanti Yang Keluarkan Jadi Castingles Tetapi ATM Yang Diisi Pasti Diisi Uang Dan Ketika ATM Ini Keluar Maka Dia Akan Mengeluarkan Uang Demikian Juga Dengan Roh Kita Jika Roh Kita Ini Nggak Pernah Diisi Nggak Pernah Bayar Harga Nggak Pernah Berdoa Nggak Pernah Merasakan Hadirat Tuhan Tentu Tentu Saja Kita Nggak Akan Bisa Mengajak Para Jemaat Yang Tercinta Ketika Memuji Tuhan Nggak Mungkin Mengenal Apa Yang Dikatakan Hadirat Tuhan Amin Yang Selanjutnya Yang Akan Saya Bahas Disini Adalah Ayat 9 Kita Lompat Dulu Ayat 9 Nanti Kita Telusuri Mungkin Saya Akan Bagi Dalam Dua Episod Ya Saudara Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Mu Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduhan Mu Nah Tempat Perteduhan Mu Disini Dalam Bahasa Ibraninya Adalah Makon Makon Ini Adalah Seperti Seorang Anak Yang Berlindung Di Dalam Pelukan Ibunya Ada Satu Keadaan Ada Satu Posisi Yaitu Dekapan Mamanya Dia Akan Merasa Nyaman Ketika Ada Saudaranya Yang Mengganggu Ketika Ada Temannya Kalau Masih TK Diantar Mamanya Itu Ada Temannya Yang Gangguin Diambil Bulpen Diambil Kuenya Maka Anak TK Ini Akan Berlari Mencari Mamanya Nah Dikatakan Ayat Sembilan Ini Adalah Perteduhan Itu Seperti Tempat Pelukan Mamah Ada Satu Keadaan Bahwa Tempat Pelukan Mamah Itu Yang Paling Nyaman Syaratnya Apa Harus Percaya Bagaimana Seorang Ibu Ini Bisa Mendekap Anaknya Kalau Anak Kecil Terus Merontah Lari Lari Dan Dia Akan Memukul Mamanya Sendiri Tentu Saja Anak Ini Tidak Akan Bisa Merasakan Dekapan Nyaman Daripada Mamanya Jadi Di Dalam Ayat Ini Dipastikan Percaya Tenang Agar Kita Bisa Menikmati Dekapan Mama Dekapan Tuhan Kepada Kita Amin Nah Ayat Tiga Dikatakan Dia Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Melepaskan Engkau Mifah Yagus Artinya Kita Dilepaskan Dari Jebakan Jebakan Sedara Kalau Anak Anak Muda Seringkali Mengatakan Bahwa Tadi Aku Kena Jebakan Batman Nah Ini Adalah Jebakan Jebakan Ini Berbicara Tentang Sesuatu Yang Kelihatannya Manis Tetapi Ujung Ujung Ujungnya Adalah Kehancuran Kelihatannya Manis Tetapi Ujung Ujung Kebangkrutan Baik Dalam Karir Dalam Bisnis Kelihatannya Manis Tapi Ujung Ujung Kematian Yaitu Jebakan Iblis Kita Ditarik Di dalam Hal-hal Yang Berdosa Kelihatannya Manis Kelihatannya Enak Tapi Efeknya Adalah Maut Kita Yang Diambil Oleh Iblis Nah Saudara Sebab itu Saya Himbo Kita Harus Hati-hati Semua Yang Terlihat Manis Harus Hati-hati Wah Jangan-jangan Ini nanti Jebakan Batman Jebakan Iblis Ya Saudara Selan 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 Dikatakan Dari Penyakit Sampar Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Ini Adalah Mit Defer Hawut Atau Perkataan Yang Jahat Perkataan Yang Jahat Fitnah Gosip Mulut Yang Usil Mulut Yang Suka Menghakimi Mulut Yang Nggak Bisa Diam Kalau Belum Fitnah Orang Lain Ini Adalah Salah Satu Penyakit Jasmani Orang Yang Memiliki Penyakit Jasmani Maka Yang Dikeluarkan Juga Nggak Akan Pernah Baik Karena Dia Menyimpan Satu Kepahitan Nah Kepahitan Itu Meskipun Disimpan Bertahun Tahun Nggak Akan Kita Menyadari Tetapi Orang Lain Yang Melihat Akan Melihat Sesuatu Di Dalam Tubuh Orang Itu Orang Itu Nggak Bisa Sejahtera Orang Itu Nggak Bisa Baik Nggak Bisa Aman Nggak Bisa Mendapatkan Satu Ketenangan Karena Orang Itu Memiliki Penyakit Jasmani Seperti Yang Dikatakan Daripada Mit Defer Hawud Dari Perkataan Yang Jahat Saudara Hari Ini Kita Selesaikan Belajar Sampai Dengan Dari Mit Defer Hawud Yaitu Ayatnya Yang Kelima Dan Saya Akan Bagi Untuk Kelanjutannya Pada Session Minggu Depan Terus Ikuti Mutiara Kasih Di Televisi Kesayangan Kita Bersama Dama TV Sebelumnya Saya Akan Tutup Dalam Doa Tuhan Yesus Kami Percaya Engkau Sudah Menuntun Dengan Roh Kudus Untuk Kami Bisa Memberikan Penjelasan Secara Singkat Kepada Setiap Pemirsa Betapa Dalamnya Betapa Dasyatnya Firmanmu Di dalam Masmur 91 Ini Kami Percaya Tuhan Firman ini Mengatakan Menuntun Kami Bahwa Kami Harus Percaya Kami Harus Tenang Kami Harus Memberikan Hati Kami Harus Memberikan Jam-jam Doa Kami Untuk Bisa Menikmati Hadirat Tuhan Bapak Di dalam Surga Kami Percaya Engkau Sudah Mendengar Semua Keluh Doa Kami Kami Percaya Engkau Akan Menyatakan Janjimu Di dalam Masmur 91 Ini Untuk Setiap Warga Masyarakat Malang Tercinta Warga Masyarakat Batu Dan Sekitarnya Yang Tidak Sempat Kami Sebutkan Satu Persatu Berkati Pemerintahan Kota Matia Malang Kabupaten Malang Pemerintahan Republik Indonesia Baik Dari Tingkat Presiden Sampai Dengan RTRW Kami Percaya Tuhan Perlindungan Mu Nyata Untuk Negara Tercinta Indonesia Khususnya Kota Malang Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Saudara Terus Saksikan Kami Setiap Hari Minggu Di Televisi Kesayangan Anda Tuhan Yesus Memberkati All these pieces Broken and scattered More mercy gathered Mended and poor Empty handed But not forsaken I've been set free I've been set free Amazing Praise How sweet The sound It saved a wretch like me I once was lost But now I'm strong Was blind But now I see Oh I can see you now Oh I can see the love In your eyes Laying yourself down Raising up the book Into your eyes Take our failure Ay courtside Oh I can see you now